Intro Pasca krisis berkepanjangan di Venezuela, oposisi dan pemerintah sepakat untuk memulai dialog di Barbados guna menyelesaikan krisis politik. Belum ada tanggal jelas yang diumumkan, namun sumber-sumber diplomatik mengatakan bahwa dialog itu akan terselenggara pekan ini. Intro Kementerian Luar Negeri Norwegia yang bersedia bertindak sebagai mediator mengatakan kedua pihak akan bertemu untuk mencari solusi yang konstitusional. Kedua belah pihak, yakni oposisi, dan pemerintah telah terlibat dalam perebutan kekuasaan sejak Januari 2019. Kekisruan itu memperuncing krisis ekonomi yang melanda Venezuela dan telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Pertemuan antara oposisi dan pemerintah resmi Venezuela sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, kedua pihak pernah bertemu dan berunding. Dialog awal antara oposisi dan pemerintah Venezuela telah diadakan pada Mei 2019 di Oslo, Norwegia, namun tak menghasilkan kesepakatan. Perwakilan dari kedua belah pihak datang ke Oslo setelah menerima undangan terpisah dari sekelompok orang Norwegia. Dalam pertemuan mendatang di Barbados, pihak oposisi Venezuela mengusulkan tiga poin negosiasi. Antara lain, mengakhiri perebutan kekuasaan oleh pemerintah Presiden Nicolás Maduro, membentuk pemerintahan transisi, dan menyelenggarakan pemilu yang dipantau oleh pengamat internasional. Sementara, dari pihak pemerintah, Menteri Komunikasi Jorge Rodriguez menjelaskan keinginan apa yang disebut Karakas dengan konsolidasi perdamaian nasional. Namun, belum ada detail lebih lanjut mengenai poin-poin apa yang akan dibahas dalam negosiasi selanjutnya di Barbados. Pemimpin oposisi, Juan Guaido, dan Presiden Maduro telah berselisih sejak Januari 2019 ketika Guaido menyatakan dirinya sebagai Presiden Interim. Juan Guaido beralasan bahwa pemilu yang mengembalikan Maduro ketampu kekuasaan untuk masa jabatan kedua pada tahun 2018 tidak berlangsung secara adil. Sejak saat itu, lebih dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara di Amerika Latin, telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. Tetapi militer Venezuela, kekuatan yang kuat di negara itu, dan sekutu berpengaruh seperti Tiongkok dan Rusia tetap mendukung Presiden Maduro. Upaya Guaido untuk membuat militer mengalihkan kesetiaan kepadanya gagal dan negara itu tetap terombang ambing ketika ia dan Maduro bersikukuh mengklaim sebagai Presiden yang sah. Sementara itu, krisis ekonomi yang parah telah memperburuk keadaan. Kekurangan makanan dan obat-obatan telah semakin parah. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sebanyak 4 juta orang asal Venezuela telah meninggalkan negara mereka yang dilanda krisis ekonomi dan kemanusiaan. PBB menyebut sekitar 700 ribu di antaranya meninggalkan Venezuela sejak akhir tahun 2015. UNHCR dan Organisasi Internasional Untuk Migrasi menyebutkan bahwa eksodus dari negara itu berarti Venezuela sekarang menjadi salah satu kelompok populasi terbesar yang keluar dari negara mereka. Warga yang bersikukuh atau tidak punya pilihan lain untuk tetap tinggal di Venezuela harus menghadapi kenyataan bahwa negara itu jatuh pada titik terendah. Pemadaman listrik secara masif di sebagian besar wilayah memperburuk keadaan. Perekonomian lumpuh, fasilitas kesehatan berhenti beroperasi, bahkan anak-anak Venezuela harus mengais sampah untuk tetap bisa mengganjal perut mereka. Pemerintah menyalahkan sanksi Amerika Serikat yang diterapkan kepada Venezuela sebagai penyebab. Namun, oposisi mengatakan polemik itu dipicu oleh kesalahan pemerintahan yang tak becus mengelola perekonomian negara. Angin segar merasakan warga Venezuela saat perbatasan Venezuela dan Colombia dibuka untuk pertama kalinya pada Sabtu lalu. Perbatasan itu ditutup pada bulan Februari atas permintaan Presiden Nicolás Maduro ketika pemimpin oposisi Juan Guaido siap untuk memasukkan bantuan kemanusiaan yang diberikan Amerika Serikat. Pasca eksodus besar-besaran keluar Venezuela, Kementerian Luar Negeri Colombia menyatakan hampir 37 ribu warga Venezuela datang dan pulang pada hari Sabtu lalu. Pada akhir bulan Juni lalu, Juan Guaido sempat bertemu dengan komisaris tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet. Dalam pertemuan itu, ia menyatakan perlu menggulingkan Presiden Nicolás Maduro dan mengakhiri penderitaan negara itu. Bachelet bertemu Guaido di Caracas pada hari terakhir kunjungannya ke Venezuela dan juga bertemu secara terpisah dengan Presiden Maduro sebelum ia meninggalkan negara itu. Kepada wartawan setelah pertemuan itu, Guaido mengatakan kunjungan Bachelet akan membawa solusi bagi bencana yang sedang melanda negara ini dan menghidupkan lagi pertarungan di Venezuela. Guaido juga mengatakan dua anggota tim Bachelet akan tetap di negara itu untuk menyelidiki isu-isu terkait kekurangan barang-barang kebutuhan pokok dan tuduhan Maduro telah melanggar hak asasi sewaktu menindak oposisi. Kampanye 5 bulan Guaido untuk menggulingkan Presiden Maduro belum berhasil meskipun Guaido diakui sebagai Presiden Venezuela yang sah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sekitar 50 pemimpin dunia lainnya. Di kesempatan lain, Presiden Nicholas Maduro juga bertemu dengan Michelle Bachelet. Berbicara setelah bertemu Bachelet, Maduro mengatakan akan selalu ada kriteria yang berbeda di setiap negara. Tetapi ia mengatakan bahwa Bachelet bisa mempercayainya sebagai Presiden dan akan menanggapi saran, rekomendasi, dan segala usulan dengan serius. Pasca gagal pada pertemuan Oslo, harapan besar tentu tertumpu. Pada pertemuan kedua kubu yang akan digelar di Barbados, nasib rakyat Venezuela tidak seharusnya dikorbankan. Semoga pertemuan di Barbados akan menjadi jalan keluar dari segala krisis yang melanda Venezuela.